Di sini kita mau tanya di sisi sebelah Inilah detik-detik tenggelamnya dua bocah di Pendungan Gerak Desa Simorojo Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban yang terpantau dari CCTV petugas Pendungan Gerak Ketika korban bermaksud untuk memancing ikan namun mendadak, dua bocah tersebut yang diketahui bernama Najib 9 tahun dan Kohar 9 tahun terjebur ke dalam waduk Pendungan Gerak Sungai Bengawan Solo Karena panik, huda 9 tahun korban selamat berlari meminta bantuan warga Namun saat warga mau menolong korban sudah tenggelam ke dasar waduk Pendungan Gerak Bengawan Solo Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan pada petugas pendungan Saat kejadian, semua pintu pendungan terbuka sehingga arus Bengawan Solo sangat deras Korban yang diduga tidak dapat berenang terbawa arus Hingga saat ini, tim SAR dari BBBD Tuban dibantu BBBD Lamongan dan aparat TNI Polri turun untuk pencarian terhadap korban Ada sekitar 50 personil tim SAR yang diturunkan dengan menggunakan 4 perahu karet Namun hingga kini kedua korban belum dapat ditemukan Hilangnya dua bocah tersebut membuat warga desa gempar Ratusan warga bergerumun di pinggir pendungan untuk menyaksikan lebih dekat proses pencarian terhadap korban yang hilang Husni Ibu Barok, JTV